Halo guys, welcome back to my channel Nah, kali ini di edisi yang sangat berbeda Karena kayak kalian lihat, aku pakai baju gym sekarang Dan emang aku ingin menjelaskan mengenai my healthy lifestyle Ini agak berbeda sih, karena aku suka banget makan Aku bikin video ini karena request kalian yang super duper banyak Kalian penasaran banget kenapa aku badannya bisa tetap bagus Walaupun makan aku banyak gitu Tapi ya walaupun menurut aku badan aku gak bagus, bagus amat Tapi ya emang aku mempedulikan, memperhatikan bentuk badan aku Nah, langsung aja masuk ke topiknya Kenapa aku gak bisa gemuk walau makan terus? Itu pertanyaan yang sangat banyak aku denger dari kalian Nah, sebenernya itu simple banget Jadi rumusnya adalah kalori masuk sama dengan kalori keluar Atau kalori masuk kurang dari kalori keluar Jadi kalau sama dengan, itu berarti ya kalian badannya akan in shape Yang udah bagus akan terus begitu Dan kalau misalnya kurang, kalian bisa makin mengecil atau jadi kurus Sekarang aku gampangnya akan kasih contoh ke kalian Gimana pola makan aku sehari-hari di saat aku gak mukbang ya Jadi, pertama adalah sarapan dulu Sarapan aku biasanya di jam sekitar jam 8an Di situ aku sarapan Herbalife Jadi, aku tuh gak bisa masukin makanan terlalu banyak di pagi hari Jadi, aku memilih untuk minum Herbalife dan air aja Terus aku shake, terus aku minum Udah, itu hanya kira-kira 80an kalori Karena sarapan aku cuma Herbalife Jadi, aku bakal lapar lagi dong Jam 10an gitu Nah, biasanya aku makan cemilan dengan takaran tertentu Cemilannya aku gak mikirin Superstar lah, better yang aku suka Terus, cheetos gitu Tapi, dalam bungkusan yang kecil Memang aku pada dasarnya orangnya simple Aku mencari makanan yang gampang ditemukan Nah, untuk meal jam 10 itu aku bisa menghabiskan sekitar 200 kalori Terus, untuk lunchnya Nah, ini aku simple banget juga Semua orang bisa cari makanan ini Nasi setengah Terus, protein Terserah mau dada ayam, mau ikan Mau daging atau apapun Pokoknya protein yang cukup Tapi, biasanya aku sukanya dada ayam Mau digoreng, mau dibakar, terserah Terus, sama sambal Itu wajib banget Karena sambal mengandung vitamin C, guys Gak sih? Karena emang aku suka banget sambal Jadi, emang harus ada sambalnya Dan lalapan minta yang banyak Biasanya aku minta timun banyak Kemangi banyak Oh, pokoknya lalapannya banyak banget Untuk lunch itu kira-kira aku Kalau ngitung kurang lebih 700an kalori lah Lalu, setelah lunch Jam 4, jam 3 biasanya aku lapar lagi Aku gampang banget lapar Tapi, biasanya kalau misalnya sore-sore gitu Aku gak makan Biasanya aku ngopi doang Atau minum susu Atau ngeteh gitu Tapi ya, paling sering ngopi sih Kopinya ya, terserah sih Kopinya Family Mart Atau White Coffee Atau apa yang saset Atau Apa? Kopi yang dibotolan gitu Atau aku kalau lagi pengen beli tuku Beli tuku Atau beli Starbucks Kalau lagi baru gajian Begitu Jadi, kopi biasanya Atau kalau misalnya aku masih bisa nahan lapar Aku minum teh hijau Atau kopi hijau Yang penting aku harus minum sesuatu yang ada rasanya Sore-sore Itu ya, kalorinya sekitar 200an kalori aku batasi Nah, terus ini nih Jam 6 Jam 6 tuh aku udah selesai kerja Dan aku bersiap-siap untuk nge-gym Tapi, aku nge-gym itu gak pernah Gak ngisi makanan dulu sebelumnya Karena aku bakal gak prima Gak total gitu loh Latihannya Jadi, aku milih Lebih baik aku makan Tapi, aku totalitas Jadi, kalau dihitung-hitung Ya, bakal Bakar lebih banyak Daripada apa yang diasup gitu loh Yang dimakan Nah, jadi aku biasanya Sebelum nge-gym Aku tuh makan dulu Tapi, makannya ringan aja Roti Yang penting karbohidrat Tapi, gak berat kayak nasi gitu Biasanya, aku beli roti Di bread talk atau bread life Sebagainya gitu Aku beli roti abon biasanya Itu sering banget Kalau misalnya lagi gak pingin roti Ya, susu Pokoknya harus diisi Makanan untuk nge-gym sih Sebenernya gak terlalu berat Kira-kira Ya, sekitar 300an kalori loh Nah, terus Setelah nge-gym berat Aku lapar dong pasti Nah, jadi malam Aku selalu Konsumsi Susu protein Dari susu fitness At susu fitness Aku taruh disini Linknya di bawah juga Di instagramnya Disitu aku Biasanya pesen Susu protein Dan tiap habis nge-gym Aku selalu minum susu protein Tapi aku berubah-berubah sih Meraknya Aku tuh Tipe Orang yang Ngedengerin Tubuh aku sendiri Jadi aku gak mau Biarin tubuh aku Kelaparan Terus aku Diet yang terlalu ekstrim Aku gak Bukan tipe yang seperti itu Karena aku pernah Mengalami fase yang seperti itu Jadi kalau aku Malam kelaparan Aku tetep makan Walaupun aku udah minum susu protein Tapi aku tetep kelaparan Aku tetep makan Nah, biasanya aku makan Kebab Atau salad Di salad stop gitu Kalau kebab banyak lah ya Di deket-deket kosan juga banyak Atau enggak Juice Tapi yang pressed ya Kalau pressed juice itu bedanya dia Gak ada tambahan air Jadi bener-bener Airnya tuh murni Dari buahnya itu sendiri Gitu Jadi walaupun aku suka mukbang Aku juga memperhatikan Kesehatan aku Sehari-hari Pola makan aku Yang bener sehari-hari Selama aku bisa makan sehat Aku akan makan sehat Dan kalau juice, sayur Segala macem itu wajib Nah, kalau diitung-itung Dari tadi yang aku makan Dari pagi Sampai Malam Pagi tuh kira-kira 80 kalori Terus Jam 10 200 kalori Terus Lunchnya Sekitar 700 Terus Ya, jam 4 Nge-meal Sekitar 200 Terus Jam 6-nya Aku sebelum nge-gym 300 kalori Dan dinernya Sekitar 150-400 kalori Tergantung Kondisi tubuh aku Dan itu Kalau di total-total Bisa range-nya 1500-1900 kalori Per hari Yang aku konsumsi Itu kalau normal Kalau Nggak ada Book banget Jadi Untuk ngejelasin Lebih lanjutnya lagi Kenapa aku Mengkonsumsi 1500-1900 kalori Karena BMR aku Itu tuh Sekitar 1300-an Kalori Jadi BMR itu Kalori yang dibakar Dalam sehari Dengan Kegiatan kita Yang normal-normal Aja Yang ringan-ringan Aja Kayak cuma duduk Nonton TV Segala macem Pokoknya Nggak ngapa-ngapain Itu biasanya Aku 1300-an Kalau misalnya Aku Gym Terus Aku kerja Kerja aku tuh Nggak back office Kerja aku keliling Kemana-mana Dan itu emang Kadang capek juga Aku biasanya Total-totalnya Sehari aku bisa lah Bakar 2000-2200 kalori Dalam sehari Kalori masuk Dan keluar aku Cenderung sama Atau seimbang Atau bahkan Di beberapa saat Defisit That's the point Why I stay sleep Tapi pola Seperti ini tuh Aku dapetin Setelah Trial and error Bertahun-tahun Kalau kalian Mau tanya Dulu aku pernah Nggak diet ekstrim Pernah Dulu aku pernah Nggak diet Tapi nggak turun-turun Pernah Dulu pernah Nggak aku Diet Tapi Gagal Sering Gitu Jadi Ya Mendapatkan Pola kalian tuh Nggak mudah Sama kayak aku Aku dapetin Pola Makan yang cocok Di aku tuh Juga nggak mudah Intinya Setiap orang tuh Mempunyai kecocokan Mengenai pola makan Itu berbeda-beda Tapi Jika kalian udah Mendapatkan Pola makan yang tepat Yang cocok Buat tubuh kalian Kalian tuh bakal Ngerasa Enak banget Nggak tersiksa Nggak tersiksa Nggak tersiksa Kayak aku sekarang Maksudnya Nggak tersiksa Aku bisa tetap Makan enak Aku bisa tetap Apa ya Makan Nggak usah mikir lah Ini harus dibatusin Eh usah gengum aja Atau apa gitu Nggak Jadi ya Karena emang Pengalaman aku Menghitung kalori Udah lumayan Dan Udah menemukan Pola yang cocok Itu enak Banget Kalian nggak Perlu takut Tiba-tiba mengendut Terus tiba-tiba Nyusut gitu So temuin Pola makan kalian Lanjut Ke part Yang ditunggu-tunggu kalian Nggak juga kali ya Yaitu Mengenai Pola latihan Gimana sih Pola latihan aku Kalau nge-gym gitu ya Jadi sebelumnya Aku mau kasih tau Ke kalian dulu Aku tuh udah nge-gym Sekitar 5 tahun Oke Udah cukup lama Terus untuk Jadwalnya Satu minggu tuh Sekitar 3-4 kali Itu kalau lagi rajin Tapi kalau lagi males Kalau lagi banyak Banget kegiatan Dan emang Nggak bisa nge-gym Sering Dalam seminggu Itu aku bisa Cuma 1-2 kali Seminggu Nah Ini sebenernya mirip-mirip ya Sama pola makan Jadi kalau pola makan Harus cari yang Cocok Sama Kita Sama halnya Dengan pola latihan Jadi kita harus Mencari pola latihan Yang cocok Dan efektif Buat tubuh kita sendiri Aku juga menemukannya Nggak langsung Selama 5 tahun itu Mungkin aku baru Menemukan itu Terus 2 tahun terakhir Pokoknya aku Trial and error juga Jadi emang aku Jadi emang aku nggak langsung Mendapatkan pola yang cocok Sekarang ini Tapi aku akan Nge-share ke kalian Pola latihan yang udah Fit banget Sama tubuh aku Nah berdasarkan Pengalaman aku juga nih Jadi angkat beban itu Bisa lebih efektif Untuk membakar kalori Dibandingkan Dengan Hardio Zumba Atau kelas Kelas apapun Nah kalau untuk Pola latihan aku Biasanya aku buat Jadwal latihan Persesi per hari Bagian apa aja Yang mau aku fokusin Contohnya kayak gini Hari Selasa Rabu Jumat Minggu Hari Selasa Aku ngejatualin Untuk main Upper back Biceps Perut Terus hari Rabu Aku jadualin Untuk main Bahu Lower back Tricep Perut Terus hari Jumat Aku jadualin Untuk latihan kaki Dan bicep Terus untuk hari Minggu Aku latihan chest Tricep lagi Lalu perut Jadi emang perut itu Gak pernah aku hilangin Dalam sesi Latihan aku Alasannya Kenapa aku Mengkombinasikan Latihan seperti itu Dan aku Gak mau melatih Beberapa otot besar Dalam satu waktu Sekaligus Karena aku Pengen lebih fokus Untuk melatih Salah satu otot besar Dalam hari itu Dan otot yang baru aja Dilatih Pada hari itu Next day nya tuh Bisa istirahat Karena aku fokus Dengan bagian yang lain Jadi otot tuh Dikasih waktu Untuk berkembang Untuk istirahat Gak bisa kayak kalian Latihan Hari ini kaki Besok kaki Lusa kaki lagi Gitu Gak ada istirahatnya Bisa jadi malah Ototnya gak Ngembang-ngembang That's why aku selalu Mengkombinasikan Otot besar Dan otot kecil Aku akan kasih tau Ke kalian Contoh-contoh Gerakan Kalau misalnya Aku ngegym Itu aku ngapain aja Kalian bisa lihat Aku udah record Special for you Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Dalam satu video Ini pun aku yakin Juga videonya akan panjang Jadi mungkin Jenis-jenisnya Gak terlalu Variatif Ya Kalau misalnya Kalian suka Sama video kayak gini Kalian please comment Aku akan Upload video-video Semacam kayak gini Selanjutnya Tapi Aku pengen tau Respon dari kalian dulu Dan kalian juga Mungkin bisa Follow instagram aku Disitu aku ada Share Jenis-jenis latihan Berupa video di instagram Oke guys Cukup Sekian Penjelasan aku Ya maklum Aku baru pertama kali Ngejelasin hal Kayak gini Ke kalian Jadi Aku minta maaf Kalau memang penjelasan aku Kurang Kalian Atau kurang sempurna Di mata kalian Tapi kalau kalian suka Please komen di bawah Like juga Share video ini Ke teman-teman kalian Rahasia aku Aku gak Sembarangan Membongkar Rahasia kayak gini Ke orang-orang Thank you so much For watching everyone And don't forget To subscribe my channel Dan I'll see you on the next video Daaaah Ada pesawat Gak? Sub indo by broth3rmax